Intro Halo oleh ZBeta, apa kabar? Semoga ZBeta tetap sehat, tetap semangat Dan tentunya tetap semangat ZBeta saat ini saya sudah berada di Gunung Muriaya Saya berada di ketinggian kurang lebih 1050 meter Dari permukaan lalu, dan saya ini Akan melihat proses Panen parijoto milik Pak Suwono Kita ketahui sendiri Parijoto merupakan tanaman Peninggalan dari Sunan Muriaya Dan Kononnya, parijoto ini Mempunyai beberapa kaset Tanam parijoto sendiri Itu bisa Dibudidayakan atau bisa ditanam dengan Ketinggian tertentu Minimal di ketinggian 900 meter dari permukaan lalu, ZBeta Pasti sahabat penasaran kan Bagaimana tanamannya Kita akan melihat proses panennya, ZBeta Selalu teman saya, let's go! Saat ini saya sudah berada di Ladang kebun parijoto milik Pak Suwono Dan di belakangnya ini Pak Sumarlan Ini yang memproduksi sirup parijoto Ini pemilik kebun parijotonya Dan di belakangnya mas Siapa mas? Mas Dimas Putra dari Pak Sumarlan Kita akan melihat proses panennya Pak Kita akan melihat proses panennya, ZBeta Selalu teman saya, jangan di mana-mana Yang sudah dipanen, yang dipanen itu yang warnanya apa Pak? Yang sudah tua itu? Agak tua Seperti Ini telungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungungung Jadi panen itu kalau mulai nanam, aku paling tidak 5 bulan, mulai tanam, itu mulai tanam terus mesteak. Terus setelah itu berbuah terus? Berbuah terus. Untuk jarak tanam berapa ini Pak? Berapa meter dari satu pohon ke pohon lain? Kirang lebih satu meter. Oh kurang lebih satu meter? Nah kirang lebih satu meter. Nah sahabat kita, tadi kita akan sudah melihat proses pemanenan Parijota ya, sebuah Parijota ya. Dan di samping saya ini ada pemilik kebunnya ya Pak ya, Pak Suwono ya Pak ya. Tapi untuk lebih jelasnya tentang tanaman ini dan apapanya, kita akan bertanya langsung sama beliau ya Pak ya. Selalu teman saya, jangan kemana-mana. Dengan ini bertani Parijota sejak kapan Pak? Sudah lama pokoknya, paling tidak itu sampai sekarang kira-kira itu 10 tahun. Kenapa Pak kok milih bertanam Parijota ini Pak? Karena saya suka menanam Parijota itu kan uri-uri bareng itu Mbah Sunanmuryo. Kalau dari segi hasilnya itu gimana Pak? Tanam Parijota itu Pak? Ya saya kira kalau saya ya lumayan gitu. Lumayan ya. Kalau dari tanaman lain kira-kira lebih menghasilkan mana Pak? Lebih menghasilkan Parijotonya. Soalnya Parijota itu kan di petik tiap hari bisa. Kalau kopi itu kan musiman, satu tahun sekali. Oh gitu ya. Dari masa tanam ke mulai berbuah itu butuh waktu berapa bulan Pak? Paling cepat itu tiga bulan sampai lima bulan itu mulai tanam terus langsung petik. Ya kira-kira ya satu petik atau dua petik gitu. Satu pohon. Sudah mulai berbuah? Ya mulai berbuah dikit-dikit. Terus setelah itu berbuah terus? Ya kalau sudah tambah besar kan pohonnya tambah banyak buah. Ini Pak, Samen ini punya lahan berapa hektare ini Pak? Di sini yang tanaman. Ya kira ya satu hektare kurang lebih gitu. Ada berapa pohon Pak Parijoto? Ya kira-kira seribu pohon kurang lebih gitu. Kalau untuk perawatannya sendiri mudah Pak? Bohonnya Pak? Ya itu untuk saya ya itu agak mudah tapi ya mudah. Kan agak sulit gitu. Soalnya diapuk ya enggak bisa gitu. Oh di apa? Di itu diberi pupuk itu enggak bisa. Oh berarti hari alami itu Pak? Alami. Ini Pak, kan ini setiap hari panen. Setiap metik itu bisa berapa kental atau berapa kilo Pak? Oh kalau petik itu napsi itu orang permintaan. Kalau permintaan banyak ya ambilnya banyak. Tapi kalau permintaan duduk ya ambilnya duduk. Paling banyak pernah menerima permintaan berapa Pak? Paling banyak itu 50 kilo. Kalau harganya besaran berapa Pak? Kalau harga itu per kilo itu saya jual 100. Kalau per biji gini 10 ribu. Ini pelangganya orang mana aja Pak? Orang lokal kadang-kadang ya orang sini aja. Nah saya betul, begitulah tadi liputan saya di kebun Parijoto milik Pak Suwono ya sahabat ya. Ternyata Pak Suwono sudah sekitar 10 tahun bercocok tanam Parijoto ini. Motivasinya untuk mengurangi peninggalan sejarah dari Sunan Muria sahabat ya. Dan Parijoto ini dikenal memang punya khasiat. Konon kalau dikonsumsi oleh perempuan hamil. Kalau anaknya nanti bisa ganteng dan perempuan nanti anaknya bisa cantik sahabat ya. Dan nilai ekonomisnya juga lumayan sahabat. Karena per kilo ini 100 ribu katanya. Kalau satu ini, satu tangkai ini sekitar 10 ribu. Semoga liputan saya ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun referensi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di like share dan tentunya komen ya sahabat ya. Dan selalu nantikan saya di video selanjutnya karena kami beta akan selalu memberi informasi yang unik menarik dan tentunya diperhatikan. Dan beliau juga berharap untuk diperhatikan oleh dinas pertanian terkaca sahabat ya. Sampai jumpa!